Halo guys, kembali lagi. Ini kita dapet project lagi nih. Ini project tentang pompa sentris. Lu bisa lihat, ini adalah pompa sentris. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, kali ini gue ada kedapatan untuk mengerjakan bagian impellernya. Ini impellernya nih. Tuh, tipenya tertutup. Impeller tertutup. Nah, ini dia ada kerusakan di bagian asnya. Asnya memakan impellernya. Tuh, makannya banyak. Luar dalam. Nanti kita akan isi dengan las, las putar, keliling, bagian dalam. Entah bagaimana caranya pokoknya, nanti bisa di-las. Nah, bagaimana cara untuk menentukan kawat lasnya? Nah, kita harus menguji dulu nih, menggunakan harness tester. Nah, ini harness testernya nih alatnya. Tadi gue udah menguji, dapet sekitaran 149 HP. Kita uji ulang ya. 154. Kita uji lagi. 181. Nah, pokoknya sekitaran segitu, guys. Tuh. Nah, bagaimana cara menentukan HRB? Karena di sini hanya kelihatan HB-nya. Kita konversi menggunakan aplikasi di Google. Ada kok di Google? Silahkan lihat. Udah, Pak. Oke, tadi saya sudah menghitung bagaimana ini HB berubah jadi HRB. Nah, kita lihat nih, guys. Tadi saya udah konversi hasilnya itu sekitaran 89. Nah, ini aloe encase iron 80-89. Kita akan menggunakan menggunakan kautlas DM55R. Ini kautlasnya. Saya sudah membeli dari Glodok. Khusus untuk pengelasan yang banyak nih, kalunya. Nih, DM55R. Untuk pengelasan kali ini harus menggunakan tungsten toriated atau warna merah. Karena pengelasannya DC. Oke. Bang, bang, bang. Gue butuh bantuan nih, bang. Buat ingat nih. Weh, cash iron nih. Kayaknya lebih ke nodular apa? Malleable ini. Ini malleable, Pak. Malleable. Nih, guys. Kemarin udah udah dengar penjelasan dari Mas Aryo. Apa itu cash iron, grey cash iron, malleable cash iron, white cash iron. Nih, biasanya bentuk-bentuknya di aplikasi. Bang, kautlas apa sih yang cocok? Nah, pertanyaan. Itu yang biasanya terlontar ke kita-kita nih. Nah, sekarang sebenarnya intinya pada perbedaannya, kekerasannya. Kalau cash iron tuh di HRB. Kemarin Mas Aryo kan udah ngasih tau. Nah, biasanya untuk grey cash iron, tuh biasa dipakai ini nih. Ragung. Oke. Kalau malleable cash iron, nih, rata-rata nih. Ini benar. Kemi ataupun gitu. Oke. Kalau wet cash iron? Wet cash iron tuh bahan yang ini, Bang. Nah, ini rata-ratanya. Karena bedanya apa, kekerasannya. Ini ada magnesiumnya. Oke. Nah, oke sekarang. Saya bantu dulu ya. Mas Aryo. Ini preheat start. Api boleh nyala di suhu. 250. 250 derajat. Oke guys, lihat lagi. Ya. Panasin dulu. Kita punya fungsi preheat di sini. Agar dia tidak terjadi distorsi yang parah. Karena tau sendiri, namanya cash iron, itu tidak boleh terjadi distorsi. Gitu ya. Makanya ada prosedur pengelasannya yang harus dilakukan. Ini pompa untuk, pompa sentris. Ya. Ini untuk air kotor. Ya, kita akan menambah daging di bagian asnya. Begitu. Bo, udah pada pake sepatu ya? Saya ingin dong, Pak Jamal. Sesuai anjuran. Baginda Jamal. Ini ya. Masker, Mo. Sebenarnya kita ini harus safety. Ya, dalam setiap pengelasan. Makanya ada blower. Terus, helpernya itu memantau pergerakan suhunya. Jangan sampai lebih dari 450. Ini masih di angka 252. Masih di angka 291. Masih aman. Om, sini om. Ini udah selesai nih om. Silahkan di review nih om. Rejeknya nih om. Saremo. Ini pake kawatlas apa nih om? Ini, yang satu ini kan stainless om. Nah, saya memakai kawatlas 308L om. Tuh, pengelasannya pengisian fillet. Sepanjang dari bawah sampai atas. Sebagai permintaan. Dan yang ini nih. Saya menggunakan kawatlas DM55R nih om. Oh, gitu. Kenapa nggak pakai LB52? Untuk LB52, dia tuh nggak cocok om. Untuk grey case iron ini. Kalau dimilang kenapa, karena Untuk DM5R ini, kita harus memerlukan yang namanya kandungan nikel yang tinggi om. Dan juga harus mengandung klorin. Karena untuk berkatkan grafit. Grafit dan ironnya tidak memiliki flex atau distorsi. Makanya rigid banget om. Oh, ini jenis malleable atau apa ya? Grey case. Kalau yang ini tuh malleable case iron om. Kalau yang ini, om. Terus kalau yang ini, ashnya nih. Oh, oke oke oke. Si, om. Oke, sip. Sip. Mantap om. Selesai. Sip. Terima kasih om. Sama-sama. Sama-sama. Sampai-sama. Sampai-sama.